Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang sering kita lihat di berbagai berita jadi persoalan security itu selalu membayang-bayangi penggunaan jaringan internet jadi security itu selalu membayang-bayang penggunaan internet banyak hal yang terkait dengan security tapi mungkin kita akan lihat beberapa hal penting terutama yang terkait dengan internet of things jadi security itu ada hal yang pertama ini bahasanya akan aman pengamanan pengamanan nah aman ini ada banyak hal yang pertama nanti kita diskusikan aman dari dari kerusakan ini yang sering disebut kalau di dalam bahasa inggrisnya ini integrity ini integrity data integrity yang kedua pengamanan dari kerusakan yang kedua dari pencurian pencurian nah ini dalam bahasa inggrisnya mungkin confidentiality 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 secara teknis kalau integrity ini terkait dengan siapa yang melakukan perubahan berhadap data kalau confidentiality kalau confidentiality ini terkait dengan siapa yang boleh membaca data nah kalau kita punya internet of things jadi barang-barang yang terhubung ke internet sudah kita bicarakan sebelumnya ada dua aspek yaitu things yang kirim data dan things yang terima perintah kirim data itu ya sensor-sensor seperti stasiun cuaca itu kan mengirim data kalau menerima perintah barangkali ya seperti pengendali lampu lalu lintas itu kan terima perintah perintah untuk lampu hijau atau perintah untuk lampu merah dan seterusnya ada juga misalnya internet of things yang terkait dengan buka tutup atau pengaturan kelep kelep jaringan pipa pengiriman minyak atau air atau apapun itu kan ada ada kerannya dan keran itu banyak yang bisa dikendalikan lewat komunikasi datanya lewat internet jadi itu kan dikendalikan di satu sisi ada sensor yang membaca debit airnya pengiriman airnya itu seberapa kenceng kemudian juga ada jalur data yang mengontrol kerannya nanti kapan berapa banyak dibuka ditutup dan sebagainya untuk distribusi yang ini bisa terjadi untuk keran air bisa-bisa diunduk keran pipa minyak gitu atau mungkin di beberapa area itu ada jalur penjualan misalnya gas gas itu kan juga tidak hanya dijual lewat tapung-tapung tapi juga bisa dijual langsung dengan pipa-pipa penyaluran nah ini kontrol-kontrol dari klep-klepnya atau keran-kerannya itu bisa melalui jaringan internet termasuk juga nanti otomasi katakan mengontrol lampu jalan mungkin kapan nyala kapan mati dan banyak hal lagi ya termasuk juga nanti kontrol misalnya pintu air untuk untuk pengendalian banjir dan sebagainya itu juga bisa dibuat elektronik dan kemudian di diatur dari jauh semacam itu semuanya lewat nah karena ini lewat jaringan komunikasi data maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan pengamanannya jadi yang kalau nanti jalur datanya yang ternyata dipakai orang ya nanti kalau berganggu ya nanti orangnya berganggu sama aja kalau nanti peralatan peralatan terganggu kalau orang bisa mengganggu peralatan lalu lintas maka ya mereka yang menguasai sistem lalu lintas itu jalur datanya dia bisa mengacaukan lalu lintas selalu membuat ada kemacetan dan sebagainya itu dan juga pesoalan kalau itu menyangkut distribusi air misalnya atau distribusi minyak dan sebagainya nah ini juga bisa menimbulkan kekacauan di dalam jual belinya bahkan sebenarnya tidak hanya di sisi peralatan hardwarenya itu sendiri jadi kekacauan itu juga bisa ditimbulkan dengan mengacau database manajemen penggunaannya jadi misalnya kalau di sistem pengendali katakan pengendali distribusi minyak misalnya itu kan juga nanti bisa dikacaukan dari data penjualannya jadi jadi satu titik bisa dianggap misalnya dikacaukan dinolkan misalnya cadangan minyaknya lalu kemudian mengakibatkan nanti sistem pasokan minyaknya akan membuka keran nah kalau sebenarnya penuh tapi kemudian dinyatakan kosong kan bisa berlebihan pasokannya dan kan banyak hal lagi kortisem kesehatan misalnya kalau ada pasokan klaim klaim asuransi atau semacamnya itu kan bisa dikacaukan nah bisa mengganggu hardwarenya sehingga kita perlu menjaga keamanan itu dan ini menjadi harus menjadi prioritas oke yang pertama data dari kekacauan dari kerusakan ini apa yang dilakukan banyak hal yang tentang security yang berlaku untuk human berlaku juga untuk things jadi salah satu misalnya data yang dikirim dari sebuah sensor stasiun swaca kirim data ke pusat stasiun swaca macam-macam ya arah angin suhu dan sebagainya ke pusat itu biasanya ya kalau untuk menjaga integritasnya selain dia kirim data dia juga punya sistem penyimpanan sendiri ke local storage dengan flash disk misalnya yang ada di stasiun itu jadi data nya bisa disambil semenerah sewaktu-waktu nanti ini sebenarnya ada satu lagi keamanan dari availability ketersediaan kesiapan kesiapan jadi kerusakan dari pencurian dari ketidaksiapan dari sistem nah ini oke jadi dari dari katakan kerusakan ini biasanya kalau ada kerusakan di internet of things nya di komunikasi datanya dia punya penyimpan ke flash disk sehingga nanti kalau gagal disini itu secara manual orang masih bisa mendatangi stasiun yang bersangkutan memperbaiki sistemnya dan sekaligus juga mengkopi data yang belum sempat terkirim biasanya begitu itu untuk yang tadi kerusakan itu ya tentu ada yang yang availability ini nanti kita cerahkan belakangan karena ini menyangkut hardware yang terkait dengan katakan ketersediaan listrik itu nah karena listrik pasokan listrik itu kadang belum bisa diandalkan 24 jam 24 jam per hari 7 hari per minggu atau 52 minggu per tahun dan sebagainya tapi karena seperti itu biasanya titik-titik internet of things yang terpasang itu juga harus punya sistem cadangan listrik sendiri mungkin dengan AQ disimpan bagaimana dia dicas yang kita kenal dengan UPS tadi itu uninterpretable forward supply tapi juga untuk mengantisipasi UPS kan mungkin umurnya hanya ya kalau kita pasang yang besar mungkin bisa 24 jam untuk operasional titik itu tetapi tidak bisa kalau listrik matinya itu seminggu atau dua minggu ya nanti akan berhenti juga karena itu banyak juga internet of things yang dioperasikan dengan solar solar panel nah solar panel ini kalau listrik mati berminggu-minggu dia masih bisa beroperasi karena pasokannya itu dari matahari tetapi tentu saja kalau pasokan dari matahari masih bergantung pada kekuatan sinar matahari kalau ada mendung dan semacamnya juga nanti mungkin pengisian apinya menjadi tidak optimal lalu bisa mati juga dimulang-mulang jadi ini availability banyak faktor yang diperhatikan tapi kita sekarang bicara kerusakan data kerusakan itu paling basic itu adalah diatasi dengan membuat data cadangan backup silahnya cadangan dan cadangan itu bisa ditempatkan di masing-masing internet partings kalau kita mengadakan pengadaan alat alat misalnya CCTV CCTV yang internet koneksi itu biasanya ada jalur internetnya bisa lewat kabel atau lewat wifi wireless kemudian di spesifikasinya akan tergantung harganya untuk harga terentu akan tersedia juga kesiapan untuk menampung data tangkapan kameranya yaitu di flashdisk yang kemudian kita bisa ambil secara manual jadi itu yang nah yang kedua ini dari pencurian data nah pencurian itu ada banyak hal itu yang perlu kita perhatikan yang pertama pencurian itu bisa terjadi di tengah jalan karena komunikasinya itu lewat internet dan paket data internet itu dikirim secara estafet dari satu node-node yang berikutnya kalau kita misalnya menggunakan paket data selular berarti kita akan melewatkan paket data kita melalui sentral networknya penyedia jasa selular itu kemudian dari situ penyedia jasa selular kan dia juga menyewa atau menggunakan jasa komunikasi yang antar kotanya nah kemudian antar negaranya dan seterusnya jadi itu menibatkan banyak sekali perusahaan-perusahaan komunikasi data yang terlibat di sana dan di tengah jalan itu bisa saja nanti pengelola node-node komunikasi tadi itu mungkin sistemnya ter tersisipi oleh pihak yang tidak penyadapan di sana semacam itu pencurian yang yang lewat komunikasi data ini biasanya dilakukan dengan penyandian enkripsi yang ini solusinya adalah enkripsi kalau ini backup ini dengan enkripsi nah enkripsi itu ada dua sisi enkripsi untuk keperluan komunikasi datanya jadi di perjalanannya itu di enkripsi ini enkripsi tetapi tetapi juga enkripsi di penyimpanan data nah disini ada banyak pertimbangan ketika orang melakukan enkripsi itu kalau enkripsi di pengiriman data itu biasanya secara online kita bisa deteksi quality dari enkripsinya artinya kalau kita pakai internet of things dengan komunikasinya internet kita bisa memanfaatkan enkripsi end-to-end yaitu dengan standar misalnya yang SSL itu SSL PLS jadi ini sistem enkripsi standar yang modulnya sudah tersedia kita bisa memanfaatkan begitu saja tentu ya akan lebih baik lagi kalau kita pelajari mekanisme internalnya tetapi ini standar saja jadi kalau kita pasang web server yang SSL ya nanti kliennya juga support SSL terjadi handshaking seperti biasa nah itu yang komunikasi dengan SSL itu ada dalam tanda putih sedikit jaminan bahwa tidak akan ada pihak di tengah jalan yang bisa membaca kontennya tentu saja mereka masih bisa membaca sumber dan sumber dan tujuannya setiap pakai data itu selalu ada ada data sumber tujuan kemudian istilahnya payload isinya nah yang ter-NPFC itu adalah isinya tapi sumber dan tujuan itu tidak ter-NPFC nanti bisa ada satu trik-trik yang lainnya mungkin barangkali di aplikasikan oleh apa yang dikenal dark web dark web itu satu jaringan internet lain yang dioperasikan diatas internet normal tetapi dia dark gitu hitam yang di dalamnya ada mekanisme untuk mencoba menyembunyikan tidak hanya konten tidak hanya isi dari komunikasinya tetapi juga mekanisme dari komunikasi datanya dari mana dikirim kemana dan seterusnya itu juga bisa dioperasikan dari mana dan sebagainya jadi enkripsi itu ada di komunikasi ini ini bisa kita monitor yang kita agak perlu berhati-hati itu ketika kita menyimpan data ter-encrypsi di sebagai file yang ter-encrypsi nah salah satu ciri dari encrypted data itu adalah sifatnya benar-benar seperti full acak gitu dan biasanya biasanya itu sudah dirancang sedemikian sehingga kalau ada kerusakan itu tidak mudah kita untuk membacanya itu juga kita harus berhati-hati artinya kita harus merancang bagaimana menyimpan data mungkin bisa dalam bentuk blog per blog bisa dalam bentuk stream itu atau masing-masing punya keuntungan dan keuntungan sendiri-sendiri oke itu dan kemudian dari sisi ini konfidensi LIT ini yang kemudian paling banyak terjadi masalah karena kalau di human itu sistem kan digunakan banyak orang ada orang jadi yang seperti saya sampaikan tadi dan orang itu bisa di di engineer secara sosial ditipulah kasarannya begitu nah kita kan tidak bisa menjamin lain bahwa dari ribuan pengguna user itu semuanya benar-benar alert aware waspada setiap saat orang bisa lelah orang bisa galau orang bisa down stress dan sebagainya dalam kondisi kondisi tertentu itu kewaspadaan orang itu bisa menurun dan itu biasanya itu yang digunakan untuk mengambil celah celah seseorang kewaspadaannya menurun sedang galau dan sebagainya nah itu bisa ditipu untuk kemudian mengakibatkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mengoperasikan sistem seperti yang sebagaimana dioperasikan oleh para penggunanya dan penggunanya bisa berlapis-lapis bisa pengguna yang umum sampai ke level administratornya gitu nah di level kalau di internet of things hal-hal semacam itu tidak terjadi jadi kita tidak bisa men-social engineer internet of things tetapi biasanya karena dia berupa barang ya tapi ada banyak yang dilakukan orang misalnya saja seseorang bisa mengganti stasiun ini dengan mungkin komputer lain yang memasuk data palsu itu juga bisa jadi tapi ini kan engineering yang hardware dan kemudian kemudian physical mendatangi banyak titik dan sebagainya dan kemudian ini mengganggu komunikasi atau mungkin dia berlaku sebagai pura-puranya ada di satu titik kontrol tertentu dan memasuk data palsu untuk bisa mendapatkan instruksi yang kalau masuknya ke node yang tidak palsu kan instruksinya menjadi instruksi yang tidak palsu dan itu bisa dipelajari untuk suatu keperluan tertentu semacam itu dan ini juga bisa saja dilakukan secara global menyangkut banyak node sekaligus semacam itu jadi ini ini juga salah satu hal yang yang perlu kita perhatikan nah yang ketiga tadi itu availability ini kesiapan dari fisik ini juga banyak hal gangguannya yang kenapa tadi itu gangguan fisik betul-betul gangguan fisik dalam arti fisik orang stasiun cuaca lalu di fisik lady ambil diinjek ya sudah bubarkan gitu terganggu jadi biasanya kalau fisik ya tentu pengamannya pengamanan fisik pengamanan gedung nya atau kalau dia standalone di luar sana ya barangkali dimasukkan dalam kotak yang berkunci dan sebagainya dengan keamanan fisik barangnya dan juga pasokan listriknya lalu jalur datanya dan segalanya oke saya kira itu pengantar untuk memahami situasi dan titik-titik kelemahan kemungkinan-kemungkinan kita bisa mendapatkan permasalahan di operasional dari internet of things sekian wassalamualaikum warahmatullahi berkat berkat terima Terima kasih.